Nih saya lagi beli runcak Dengan pak siapa pak nama pak Deddy Kayaknya Sunda ya Oh Pak Hadang Biasanya Deddy itu Sunda Itu yang di mobil aku itu orang Padang Pak Sokwan Padang Dia punya rumah makan Padang Di Wehlim Aku aja manggilnya Uda itu Uda Sokwan Padang Uda juga? Dia Padang Kota Kalau Pak Deddy Padang Semarabar? Begit tinggi Biasanya kan Kalau orang Padang bisnis itu rumah makan Warung Padang Pak Bapak Rujak kenapa? Ini aku pengen jualannya aja Unik ini Baru sekali ini aku ketemu Sama es buah nih Enak bener es buahnya nih pak Ada cincaunya Ada tapenya Yang merah-merah ini apa sih pak? Ini merah-merah ini apa nih? Cincau Oh cincau Cincau Ini di jalan Punawirawan pak jalan ini Nah jalan Punawirawan rakyatnya nih Jadi jualan rujak gini pak Deddy udah berapa tahun? Baru jalan setahun pak Oh sebelumnya jualan apa? Dijualannya rujak juga Tapi di Jakarta Oh di Jakarta Setahun disini Yang di Jakarta udah berapa lama? Udah lama pak Udah lama? Pada juta untuk tahun Oh Keputusan pindah dari Jakarta ke Bandar Lampung Kenapa? Nah begini ya pak Disana kan Sumpah duit pak Bayar kita ngontrak aja Kalau gak bayar ya dibayar Pusir orang Oh gitu ya? Ayah saya pindah disini Ini kan ada-ada saya semua disini Oh kalau disini karena ada saudara Ya ada ada saya pak Emang kalau di Jakarta Ngontrak itu sampai berapa? Sebulannya itu 600-700 600-700 Itu cuma kamar pak ya? Iya Bukannya rumah ya? Kamar itu Kamar kotor Di sini tempat itu gak ada-gak ada kamarnya Iya Macam kayak kosan Itu nanti Biar segitu listrik air masih kita apa? Udah ini Udah pas itu 600 itu ya udah Termasuk itu lah Di derah mana Jakartanya? Jakarta Barta Aromanya enak benar Kayaknya pakai terasi pak ya? Iya Ini yang bikin seduk nih pak ya? Tau aja orang Padang terasi ya? Pak Deddy orang Padang kenal terasi dia Oh Mantap Tak perhatiin Pak Deddy Bumbunya ini satu-satu pak? Ini takutnya gini pak Kalau dijadiin satu sekalipas Ini kebanyakan gula Gak mepas sama cakeknya Gitu ya? Iya Ini orang makan Manis banget Oh gitu Ini kalau kita bikin satu-satu kan Ada rasa manis Ades Asam Ukurannya pas ya? Selatan banget ya Pak Deddy Sekaligus kan orang Kebanyakan rasa manis Iya Satu-satu Penigang arena Kalau sana nanti Gang Swadaya Sampai sepuluh sampai berapa itu banyak benar ya Pak ya? Gang Swadaya pak ya? Dari Suraya Satu sampai sepuluh Sampai sepuluh ya? Iya Dari awal sepuluh sini Dari awal sepuluh sini Rujaknya Pak Deddy Ini persis di Depan STL Ratu Kenapa gerai kita ini Gak dikasih tulisan Rujaknya Pak Deddy Orang kan gak ngerti Pak Rujaknya siapa kok dikit Iya Tapi ya Gak perlu juga Pak Kenapa-namanya Tapi terkenanya Bapak Rujak Ratu sini Apa Rujak Apa sini? Banyak kan orang nanya Rujak-Rujak Studio 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 foto Oh Rujak Studio Dondong Mangga Aku ngeliat Mangganya aja dah Rasanya asam bener nih Pak Tapi kalau mak-mak seneng aja Pak ya Iya Dondong Mangga Jamur Nanas Pepaya Timun 6 6 jenis Ada di mana ya Aku liat di Jalan Kartin itu Pakai buah yang merah kecil-kecil Lubi-lubi Oh lubi-lubi Lubi Iya itu kalau pakai Kalau udah gak musim Bingung kita aja jualnya Biasanya kita pakai asam aja kan Jadi orang Gak selalu nanya Iya Oh itu untuk ngambil rasa asamnya ya Kita pakai asam jawa aja ya Sama aja lah ya Bener juga Nanti orang nanya Lobi-lobi repot ya Pak Jadi ya Iya bener Mau gak mau kita selesai Kalau kita nyunggu Panen lubi-lobi Kita baru gagal Iya Kalau panen lubi-lobi Ngadepanen-panen Kita kadang-kadang Kalau asamnya selalu ada Dimana-mana Betul Jadi ini Studio foto katanya Prewedding Yang wisuda Hulusan anak sekolah Nah ini Kita Tambah bumbu khusus ya Pak Didi Aromanya itu sedap Waktu Bapak jual di Jakarta Bumbunya kayak gini juga Sama Sama ya Minta gula Pakai gula aja Yang saya kacang Oh Kalau kacang bikin enak Pak ya Bikin sedap loh Tapi ada juga yang gak mau Ada yang gak mau Banyakan yang Banyakan mau semua Ini kan beratnya Sepuluh orang Nah satu orang yang enak Oh iya Sembilan mau Pak ya Termasuk saya Pak Tapi kami makan rujanya nanti Pak Jam 2an Ini mau makan nasi dulu Jam 2 Jam 3 Abis nyanyi-nyanyi baru rujanya Uus mantep Pak Didi anaknya udah berapa? Anak saya 6 Wah 6 Udah ada yang berkeluar gak? Baru Ujang belum ada Oh belum Ujang udah diumur 23 tahun Tapi ada yang sudah kerja diantara 6 Kerja 2 4 masih tanggungan kita ya Masih tanggungan Masih umur-umur 8 tahun 8 tahun Saya udah punya cucung Pak Iya Iya umur 4 tahun Ini lagi disini Tinggal di Bandung Tapi ini lagi liburan Oke terima kasih Bersama Pak Didi Oke makasih Pak Didi ya Tetap semangat Pak